Agak lain memang timnas Filipina ini guys, duel lawan timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi piala dunia dijadikan bahan persiapan untuk bertemu lagi di piala AFF 2024. Ini udah gak bener sih, di saat timnas Indonesia, timnasnya kita gak peduli tuh sama piala AFF, ternyata Filipina justru menjadikan piala AFF adalah tujuan mereka. Dan lucunya, kualifikasi piala dunia malah dijadikan ajang pemanasan sebelum turnamen piala AFF 2024 dimulai. Apakah Filipina sekarang mau ikut-ikutan Vietnam cuy yang punya target juara piala AFF? Atau sebenarnya ini bentuk dari keputusasaan mereka untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi piala dunia? Yang itu berarti secara gak langsung, apakah mereka udah yakin nih, kalau yang melaju keputaran ketiga kualifikasi piala dunia dari tim ASEAN adalah Indonesia? Soalnya dari kemarin gak cuma Filipina, tapi Vietnam juga dengan pelatih barunya itu. Mereka punya target menjuarai piala AFF 2024 ini. Tapi gimana kalau menurut kalian sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.